Inilah beda cara penanganan bagasi di Bandara Indonesia dengan Bandara Jepang. Itulah kenapa banyak koper kita yang setelah keluar dari Bandara Indonesia, ada yang rusak, ada yang pecah, bahkan ada yang hancur. Simak video sampai tuntas. Japanese Airport Yang tampak dalam video di atas adalah penanganan bagasi di Baggage Klaim. Bandara Jepang. Menjadi tidak apple to apple memang jika kita bandingkan dengan penanganan bagasi yang terjadi di Indonesia di sisi airset. Simak penanganan bagasi di Indonesia. Indonesia Airport Itulah sebabnya kenapa koper dan bawaan Anda ketika keluar dari Bandara di Indonesia, yang tadinya dalam kondisi utuh dan baru menjadi rusak, pecah, bahkan berantakan. Anda mempunyai pengalaman koper rusak? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya, terima kasih, dadah. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe ya, terima kasih.